Dan berku kami sampaikan bagaimana update penutupan Indekarga Samkabungan di sesi kedua di perdagakan hari ini. Lagi-lagi IHSG ditutup di zona merah di awal pekan, namun level 7 ribuan ternyata masih mampu dipertahankan sampai sejauh ini. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di zona merah di 7.053.110. Pasca melemah di pembukaan sesi pertama Indekarga Samkabungan berbalik ke zona hijau pemirsa dan sempat menyentuh level tertingginya di sepanjang perdagakan hari ini di 7.083.379. Namun level ini tidak bertahan cukup lama karena Indekarga Samkabungan berbalik arah kembali ke zona merah hingga penutupan perdagakan di sesi kedua hari ini, di mana level terendah tadi sempat menyentuh di 7.011.453. Sementara di penutupan sesi kedua, IHSG ditutup melemah di 0.51% dan ditutup di level 7.017.358. Dari update penutupan Indekarga Samkabungan berikutnya kami sampaikan beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat bagaimana posisi dari penutupan beberapa indeks lainnya. Seperti MNC36 mengalami tekanan cukup tipis di 0.04% di 363.401. Jakarta Islamic Indek juga melemah di 0.85% di 603.816. Dan LQ45 juga melemah di 0.50% dan kembali meninggalkan level seribuan, tepatnya di 996.759. Selanjutnya bagaimana rotasi pergerakan sektoral hingga di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini? Sektor kesehatan memimpin penguatan di 0.88%. Konsumsi primer juga menguat di 0.60%. Sementara pemberat datang dari sektor teknologi yang hari ini mengalami tekanan yang cukup dalam di 3.83%. Infrastruktur juga melemah di 1.29%. Sementara posisi saham-saham yang mengalami penguatan signifikan dan menjadi penumpang indekarga Samkabungan sehingga tekanan yang terjadi tidak terlalu dalam yang masuk ke dalam deretan top gainers. Di antaranya BBRI mengalami penguatan di 4.820. Kemudian juga BBCA menguat dan ditutup di level 9.625. TCPI menguat di 10.275. Sementara Astra International juga ditutup di zona hijau di 6.225. Sementara posisi saham-saham yang mengalami pelemahan cukup dalam dan menjadi pemberat bagi indekarga Samkabungan. Dari sektor energi logam dan benar mentah, ada MDKA hari ini melemah di atas 6%. Ditutup di level 4.090. Bumi juga melemah di 179%. Gotoh hari ini mengalami tekanan yang cukup dalam. Ditutup tertekan di 173. Sementara dari infrastruktur, telekomunikasi, ada telekom. Ditutup melemah dan kembali meninggalkan level 4.000an di 3.980. Selanjutnya dari update pasar domestik kita akan cuma lihat beberapa data terakhir yang berhasil dihimpun oleh tim rendasi kami untuk beberapa posisi dari indeks bursa Asia. Dimana Nikiai melemah di 0,43%, SIA juga melemah di 0,38%, sementara Kospi menguat di 1,21% dan Hang Seng melemah di 1,76% di 17.264,52%. Dan tampaknya tekanan yang terjadi untuk beberapa bursa Asia tampaknya sudah mulai terbatas karena di pembukaan sesi pertama hingga penutupan sesi pertama pada siang tadi beberapa bursa Asia mengalami tekanan yang cukup dalam. Terima kasih telah menonton!